Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Kuncor Rojat Miko. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengatakan pengetahuan warna. Pengertian warna adalah mengandung ikat unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu cahaya, benda, dan mata. Karena cahaya, benda, dan mata adalah penentu dan pembentuk warna. Pengertian warna adalah kesan cahaya yang dipantulkan oleh benda, dan diterima oleh mata. Menurut jenisnya, warna dibagi menjadi empat. Satu warna primer adalah warna pokok atau warna asli. Warna primer adalah seian, majenta, dan yellow. Kalau Anda selama ini, warna primer adalah biru, merah, dan kuning. Maka, mulai saat ini Anda harus merubah image bahwa warna primer yang diakui dunia global adalah seian, majenta, dan yellow. Warna primer seian adalah merupakan warna kelompok dari warna biru. Jadi seian adalah kelompok dari warna biru. Manakah warna cahaya? Adalah warna yang tidak disilang. Itulah warna pokok primer cahaya. Warna majenta adalah warna kelompok dari warna merah. Jadi warna merah bukan warna primer, tapi warna primer adalah majenta. Warna majenta adalah warna yang tidak disilang. Itulah warna primer, majenta, bukan warna merah. Warna primer yeluh. Warna primer yeluh. Dari kelompok warna kuning. Nah, warna yang tidak disilang adalah warna yeluh. Warna primer yeluh adalah warna primer yang berwarna cerah. 2. Warna sekunder. Warna sekunder adalah campuran dua warna primer dengan perbandingan sama, 100%. Warna sekunder adalah blue, green, dan red. Anda mulai mengubah image bahwa yang semula biru atau blue warna primer. Red yang semula warna primer. Sekarang Anda ubah bahwa warna sekunder adalah blue, green, dan red. Warna sekunder adalah yang terkait. Warna sekunder adalah yang terkait. Warna sekunder diperoleh dari campuran cyan dan majenta. Warna sekunder green diperoleh dari campuran warna cyan dan warna yellow Warna sekunder red diperoleh dari campuran warna primer yellow dan warna primer magenta Tiga, warna tersier Campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder dengan perbandingan sama, 100% Breaster membuat teori yang diberi nama teori Breaster adalah sebuah lingkaran warna Yang mana Kotak adalah warna primer Lingkaran adalah warna sekunder Segitiga adalah warna tersier Empat, warna kuarter Adalah campuran warna-warna bebas Adalah warna yang sesuai dengan kehendak hati nurani pemiliknya Warna kuarter menghasilkan warna-warna yang sob, yang lembut, yang fresh Yang digendaki dan disukai oleh para pemilik dan pencintanya Selamat belajar Semoga kalian anda semuanya sukses Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih